Pertandingan partai kedua Persid Jember melawan PSIL Lumajang berlangsung tegang, meskipun di awal pertandingan dengan diiringi bendera Fair Play dan lagu Indonesia Raya. Pertandingan ketiga Persid Jember melawan PSIL Lumajang masih belum bisa mengantarkan timnya ke putaran selanjutnya. Dikarenakan selisih poin yang kalah dengan PSIL Lumajang dan Persewangi Banyuwangi. Persid Jember berhasil mencetak gol ke dawang PSIL Lumajang yang dicetak oleh Setio Aji dan Umar. Namun gol tersebut tidak bisa mengantarkan Persid Jember ke babak selanjutnya. Skor pertandingan terakhir keempat tim Persid melawan PSIL 2-0 atas kemenangan Persid Jember. Putra Ijen kalah 1-0 melawan Persewangi Banyuwangi. Patut kita apresiasi ya dengan ada insusia 17, mampu menunjukkan permainan yang luar biasa. Cuman defortuna aja yang belum berbeda pada kita. Tapi ini saya berharap tidak mematakan semangat dari adik-adik untuk lebih giat lagi berlatih biar ke depan akan menjadi lebih baik dan lolos ke babak berikutnya. Mungkin apa harapan ke depannya apa Pak untuk Persid Jember ini? Harapan kita ke depan tim 17 maupun senior, sekarang tim lah yang dipilih Persid bisa lebih maju daripada yang ada saat ini. Itu semua tergantung dari pembinaan mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih teranulah, tertata lebih rapi. Bagi-bagi itu, saya pikir itu kalau semua komponen nanti bisa dilibatkan, akan menjadi satu hal yang luar biasa. Khususnya teman-teman yang berada berusaha bisa kita ajak ngomong, kita satukan. Bukan hanya sekedar pemerintah aja yang terlibat, tapi kehabisan masyarakat juga ikut terlibat dalam rangka memajukan olahraga. Di akhir pertandingan, manajer tim dan seluruh pemain menghampiri supporter kesayangan mereka yakni Bernie atau Jember Berani. Sebagai bentuk ucapan terima kasih telah mendukung Persid selama pertandingan Piala Suratin. Manajer Persid akan terus mendidik dan berusaha agar Persid Jember lebih baik ke depannya. Timnya tetap optimis Persid Jember akan berkibar kembali di turnamen-turnamen selanjutnya.